Intro Itu hari Rabu kemarin, antara 7, sekitar pukul 15.00 Di daerah Pondok Binang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Tiga orang diketapkan sebagai tersangka Nia Ramadhani mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi di kediamannya Aktris film dan sinetron itu mengaku kerap mengonsumsi sabu bersama sang suami, Ardi Bakri, kepada polisi Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengungkapkan polisi awalnya mendapat informasi bahwa artis Nia Ramadhani kerap memesan narkoba Dari situ, polisi melakukan pengintaian hingga akhirnya polisi menggeledah sopir pribadi Nia dan Ardi, yang berinisial set-end Saat set-end digeledah, ditemukan satu klik narkoba jenis sabu dan diinterogasi yang bersangkutan akui bahwa barang tersebut adalah barang milik Ra, Ramadhaniya Ardianisa Bakri, Nia Ramadhani, Ujar Yusri dalam jumpa pers, Kamis tanggal 8 Juli 2021 Penyidik, lanjut Yusri, lanjut menggeledah area dalam rumah Nia dan ditemukan pula alat isap sabu, Bong Dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa suaminya, saudara AAB Ardi Bakri, juga mengisap bersama Tetapi, saat di TKP, saudara AAB tidak ada, sehingga dua tersangka lain dibawa ke Polres Jakpus, papar Yusri Ada pun barang bukti berupa sabu yang disita polisi memiliki berat 0,78 gram Nia telah mengakui bahwa sabu itu adalah miliknya Hasil urin positif Dari hasil tes urin yang dilakukan polisi, Nia yang bernama lengkap Ramadhaniya Ardian Syah Bakri alias Ra dan Ardi atau AAB dinyatakan positif mengonsumsi sabu Tes urin menyatakan positif mengandung metamfetamin atau sabu-sabu, kata Yunus Polisi masih mendalami dari mana Nia dan Ardi mendapatkan sabu itu Polisi juga mendalami dugaan bandar narkoba yang sengaja menyuplai para artis Saat jumpa pers dilakukan, tak tampak Nia dan Ardi Biasanya, polisi selalu menampilkan sosok tersangka kasus narkoba dalam jumpa pers Yusri menyebut bahwa keduanya masih diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat